Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terus berlanjut. Sekitar 300 hektare hutan terbakar, sehingga butuh upaya keras untuk memadamkan api. Kali ini kebakaran hutan terjadi di Kecamatan Jempang. Tidak tanggung-tanggung, 300 hektare hutan terbakar. Petugas gabungan dari BPBD Kutai Barat dan berbagai kesatuan pengelolaan hutan produksi bercibaku melawan api yang merambat membakar pepohonan dan semak belukar. Sulitnya akses masuk menuju lokasi kebakaran menjadi tantangan bagi petugas. Tim tidak memiliki akses jalan sama sekali, sebab yang terbakar hutan belantara. Apalagi selain harus mencari titik api di tengah gulita malam, petugas juga harus membuka akses menembus rindangnya pepohonan hutan Kalimantan. Terbatasnya petugas yang disiagakan serta peralatan yang ada tak cukup untuk mengatasi kebakaran yang terus meluas. Walau begitu, para petugas tidak menyerah. Mereka tetap berupaya memadamkan api dengan segala keterbatasan yang ada. Bagi tim, kendalanya itu kan sumber air satu, kemudian luas yang terbakar itu semakin ke dalam dan tidak ada akses ke dalam. Sepanjang malam, para petugas bercibaku dengan api dan hutan belantara. Hingga matahari terbit, tanda-tanda api akan padam belum juga terlihat. Kebakaran yang terjadi sejak Senin siang terus meluas. Mulai merendet ke api yang memang agak besar itu sekitar jam 4 sampai jam 5. Itu yang mulai membesar, mulai meluas. Ini adalah cuaca kering. Kebakaran menghanguskan hutan lahan lebih dari 300 hektare. Hingga selasa pagi, petugas masih bercibaku dengan kobaran api yang tak henti menghanguskan hutan dan lahan di dua kampung, yakni kampung Tanjung Jan dan kampung Tanjung Isui. Lahan yang kering akibat kemarau panjang membuat api dengan mudah menjalar dan meluas. Kondisi ini makin diperbarah angin kencang. Warga berharap api segera padam karena khawatir akan merembet ke permukiman warga. Awaludin Jalil, melaporkan untuk NET.